Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channelnya Bang Cikul Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk memberikan tutorial kepada teman-teman Tentang bagaimana caranya untuk memainkan sebuah toya Kita mainkan dengan cara frustel Ya hal ini mungkin sekedar ilmu pengetahuan Atau mungkin juga sebagai rangkaian daripada ilmu pelat diri Dan saya ingatkan kembali mungkin buat teman-teman yang baru mampil di channel ini Yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian tekan tombol subscribe channel ini Dan juga jangan lupa sekalian bunyikan loncengnya Karena apa? Karena hal itu juga sebagai bentuk dukungan kalian Untuk pada channel ini Agar ke depannya channel ini bisa terus berkembang Dan juga bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya Oke semoga bisa memberikan manfaat dan juga banyak sekali kebarokahan Oke untuk permulaan pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan tutorial yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke sebagai permulaan Mungkin buat kalian yang baru pengen belajar Langkah pertama yang kita lakukan adalah Silahkan tentukan pilihan kalian jenis toyac seperti apa yang akan kalian gunakan Mungkin kalau saya disini Saya menggunakan tongkat yang terbar dari kayu Jadi ini adalah kayu tongkat pramuka Saya permak sendiri Kemudian yang kedua Kalian juga bisa menggunakan bambu Terus yang ketiga Kalian juga bisa menggunakan besi Besi atau mungkin stenis Ada pun untuk berat nyatoya sendiri itu Silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing Terus langkah berikutnya Silahkan kalian sesuaikan panjang pendeknya toyac sesuai dengan karakter postur tubuh kalian Jadi kalian setting kira-kira sampai sebatas kening kalian masing-masing Hal ini kenapa? Hal ini juga sangat menentukan tentang efektifnya kita nanti dalam memainkan toyac dengan cara style Oke langsung kita pada pokok pembahasan Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Pegang toyac kalian Pegang tongkat toyac pas berada di posisi tengah Kemudian Kita katakan ke pojok A Pojok B Putar ke atas Sampai setengah seperti ini Setelah mencapai setengah Kemudian posisikan tangan kiri kalian pas berada di tengah Dalam keadaan posisi melumah Putar Ambil alih Oke Setelah itu Posisikan kembali tangan kanan kalian Nah oke Sampai pojok B Kembali berada di Sebelah kiri Oke lewat Dilewati satu kali Kemudian tangkap yang Pojok A Tangkap Ambil alih lagi Pas di tengah Oke Oke saya olahin lagi Jadi ambil posisi tengah Nah kemudian putar ke kanan Langsung ambil alih juga bisa Plek Lewatkan satu Tangkap Posisi seperti ini Plek Kemudian putar Oke lewat satu Nah posisi melumah Ditangkap Plek Lewat satu lagi Usahakan Kalian harus Kalian harus Ketika melakukan Perpindahan dari tangan kanan ke tangan kiri Usahakan Kalian hanya fokus pada satu titik Satu titik Satu pun jerang Oke seperti ini Melumah Lewat lagi Tangkap Putar lagi Lewat Satu Tangkap Seperti ini Lakukan pelan-pelan Oke guys Coba perhatikan video berikut ini Dengan Plaktik pelan-pelan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke teman-teman Insya Allah Sekian dulu Berjumpaan kita pada kesempatan kali ini Nanti ke depannya Akan terus Saya akan memberikan Materi Atau mungkin Kelanjutan tutorialnya Maka dari itu Yang saya akan kembali Yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian tekan Tombol subscribe Dan juga sekalian Bunyikan loncengnya Oke sekian Terima kasih Semoga Apa yang saya suguhkan Apa yang saya berikan Bisa memberikan Kemanfaatan bagi kita semua Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax